Intro Menjelang laga semifinal lagi kedua timnas Indonesia kontra Singapura Piala AFF 2020 Indonesia sejauh ini telah melakoni 5 laga Dari 5 pertandingan yang dijalani timnas Indonesia di Piala AFF 2020 Tersisa 5 pemain yang belum dimainkan oleh Sintayong Salah satunya adalah Egy Maulana Fikri Egy baru saja tiba di Singapura dari Slovakia pada selasa 21 Desember Egy baru bergabung dengan Evan Dimas dan kawan-kawan sejak hari Rabu 22 Desember Tetapi tak dimainkan Sintayong saat lawan Singapura di semifinal lag pertama Sintayong baru berencana menurunkan pemain FK Senika tersebut Pada pertandingan lag kedua pada hari Sabtu 25 Desember mendatang Namun tak ada jaminan pemain yang berposisi penyerang sayap ini akan menjadi pilihan utama Selain Egy Maulana Fikri ada pemain lain seperti Mohamed Riyandi Marko Sandi Marauje Ahmad Agung Ikhadek Agung Dari kelimanya Egy jadi pemain yang paling terlombat bergabung Adapun Kipper Riyandi tidak diketahui mengapa belum mendapat kepercayaan tampil di Piala AFF kali ini Ini sangat mengejutkan sebab Kipper Barito Putra tersebut selalu jadi Kipper utama dalam pertandingan uji coba jelang Piala AFF lalu Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menyebut Riyandi tidak dalam kondisi cedera Soal mengapa pemain berusia 21 tahun tersebut belum dimainkan di Piala AFF murni karena keputusan Sintayong Sementara Marko Sandi sulit mendapatkan kesempatan bermain karena Asnawi Mangku Alam tampil stabil di posisi back kanan timnas Indonesia Saat pemain Ansan Griner ini ditarik Sintayong mengubah komposisi pertahanan menjadi 3 back sejajar Karenanya peluang pemain Borneo FC itu tampil cukup kecil Malahan Sintayong lebih memilih menampilkan Rizky Dwi Pevrianto Pemain Arema FC yang datang menyusul setelah Liga 1 diliburkan Ahmad Agung dan Kadek Agung juga belum tampil di Piala AFF 2020 karena persaingan lini tengah yang sangat ketat Rizky Kambuayata tergantikan sedangkan Evan Dimas Darmono, Rahmat Irianto dan Ramai Rumakiek tampil bergantian Hal ini membuat peluang Ahmad dan Kadek menipis Hal sama dirasakan oleh Sahrian Abimanyu Bedanya, Sahrian Abimanyu sudah tampil sekali saat melawan Kamboja Tetapi kemudian tak main lagi dalam 4 laga berikutnya Namun, saat ini Sintayong menyebut para pemain timnas Indonesia mengalami kelelahan di Piala AFF Hasil imbang melawan Singapura pada hari Rabu 22 Desember lalu menunjukkan hal tersebut Pemain tidak tampil optimal pada babak kedua Hal ini bisa menjadi ruang bagi pemain lain yang masih memiliki kondisi bugar untuk dipercaya Turun melawan Singapura di laga berikutnya Sekian video ini, terima kasih telah menonton Sampai pada video selanjutnya Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan ulasan terbaru dari kami